Intro Bik pertanyaan selanjutnya yaitu dari Balpas di Gresik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf bu ya, saya orang awang Ada teman saya yang mengatakan, makanlah kamu sebelum lapar Lalu saya katakan kepadanya, yang tepat adalah makanlah di saat merasa lapar Yang benar yang mana bu ya? Makan sebelum lapar Berarti kenyangan dan itu Makanlah kamu sebelum lapar Berarti teruslah kamu menjadi orang yang selalu kekenyangan Salah faham, Nabi pernah bersabda Ada resep sehat Resep sehat para sahabat Nabi itu ditanyakan oleh orang-orang di luar Islam Bagaimana kau bisa menjaga kesehatan umat Nabi itu? Nabi jawab Nahnu qawmun lanakulu hatta naju Weda akal nama nashba' Kami adalah satu kaum Umat Nabi itu Lanakulu hatta naju Kami tidak akan makan, kecuali sudah merasa lapar Weda akal nama nashba' Kalau kami makan, tidak sampai kenyang Itu cara makan Sampai orang itu, Masya Allah Ini meninggalkan sunnah Nabi Padahal sunnah itu sudah penuh, dadanya sudah mulai terangkap begini Masih nambah lagi cari camilan, ada lagi Nah, itu habis terakhirnya itu adalah Cus Blek-lek sampai jalannya begini Jadi anda mau makan, kalau makan ini Makanlah jika sudah merasa lapar Itu pendidikan dari Nabi Dan ini dibalik itu hikmah Pertama hikmah kesehatan, yang kedua adalah hikmah mensyukuri Sebab kalau kita makan sudah lapar itu Ketauilah bahasanya Lauk yang paling enak adalah lauk yang namanya lapar Jadi tergambang mensyukuri Apa saja nasi putih sama kerupuk agar masuk Karena kita lapar Jadi itu pendidikan dari Nabi Jangan kita itu kerjaannya mengisi perut Ini bahaya lagi, bahaya sekali kalau salah faham tadi Kami tidak akan makan Kami akan makan kalau sebelum merasa lapar Makan terus Jadi, ini sebelum lapar, makan lagi dah Wah, jangan sampai lapar nih perut ini Itu namanya tanky mobil Jadi sebelum habis, diisi lagi Bukan begitu Kita makan ada jangkanya Sehingga di saat kita lapar Bisa merasakan nikmat Yang makanan tersebut semakin bersyukur kepada Allah SWT Kemudian kalau makan, jangan terlalu kenyang Kalau makan, tidak terlalu kenyang sudah stop Stop Itu menjadikan makanan nikmat terus Dan itu menjaga kesehatan Sebab sekarang itu penyakit itu Kadang dokter-dokter itu ya Biasanya bahasa jadanya Langsung jadanya Bola makan Bola makan memang betul Makanya orang yang makannya Leb-leb-leb itu banyak penyakit yang masuk Lihat, dikit-dikit langsung Memang kelihatannya umur-umur 30 Empat puluh, hobi Ke mana Rumah makan semuanya dicoba Tambah lima tahun lagi itu Herbal semuanya dicoba Berubah Karena makannya tidak pakai aturan Dan betul itu penyakit Orang makan yang tidak berbatas itu penyakit Paling busuknya wadah yang kita isi adalah perut Mulai dari kolesterol segala macam dan sebagainya Tapi orang yang makannya pas-pasan Justru kita perhatikan Orang-orang kampung Lihat Yang makannya Yang sarapannya pagi itu hanya singkong saja Kemudian keluar keringat dan sebagainya Makan siang pun Lihat, tidak ada macam-macam Tidak ada macam-macam Lihat, makannya sangat sederhana Mungkin hanya lompong Lompong Apa namanya? Lompong itu Daun Batangnya talas Ya sudah begitu Kemudian terong segala macam Pakai ikan asin Masya Allah Setelah makan itu bisa Alhamdulillah Keluar sendawan sampai sawah kedengaran semuanya Lihat, nekmat Habis itu dia tidur di sawah Di gubuk itu Tapi itu orang yang biasa makan Dorjoran itu Lihat Makan ke rumah Makan harganya 400 ribu Sekali makan Satu piring Macam-macam Yang dimakan hanya separuh Sudah begitu Lihat, anda nunggu persendawan Tidak keluar sendawan Keluarnya obat 16 obat Mau tidur Susahnya setengah mati Wah, refleksi Segala macam Ingat petunjuk dari Nabi Makan pakai aturan Jangan makan Sampai terlalu kenyang Sebelum kenyang Berhentilah Baru nanti setelah lapar Anda makan Begitulah keidah Cara makan Hidup sehat Ala Nabi Dan ternyata Itu yang dipakai Para dokter Makan Sekarang kita ketemu dokter Saya Tidak makan nasi Bu ya Wah Gimana dokter Apakah dokter Tidak tahu bahwasannya Nasi liwat Enak banget Iya Saya tidak boleh Makan nasi Nah ini Kenapa Dulu saya itu Kalau makan Tidak pakai aturan Oh ya Dulu salahnya Sekarang Ngerasain ya Kalau dari awal Makannya tertata Ya nasi tetap boleh Mping minju Tetap boleh Ya kan Asalkan makannya aturannya Akannya tidak pakai aturan Akhirnya dibatasi Oh jatahmu itu Sebetulnya jatah hidupmu itu Cuma satu ton kok Anda habiskan waktu masa muda Akhirnya giliran tua Tidak ada lagi jatah beras Bagimu Maka makan itu pakai aturannya Jangan makan Ngacu Ngawur Kalau macam Makan ngawur Lihat Segala penyakit akan datang Di tubuh kita Kemudian setelah itu Akan capek di masa tua Semoga Allah menjaga Petunjuk dari Nabi Dengar Seperti itulah Allah Nabi